Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe 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 Sampai jumpa 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 Sampai 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 jumpa 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 ini kita akan berdayakan tentunya nanti ini juga kita minta kerjasama kita mungkin kami sebagai eksekutur belakangan dan sebagai kebijakan yang kita minta lagi dengan orang krimati dan orang kita bagaimana peran serta mudah yang telah di persatakan ini bisa berbalik dengan maksimal terutama khususnya bagi keluarga kita bagi luar kuansi dalam rangka peningkatan penuhi masyarakat kita kemudian perlu kami sampaikan kepada warga kita semua ada pun tema kita yaitu mengunduhi pertinggi silaturahmi dan mempercukup persaudaraan di perantauan bersama kita mengalami naik ini yang kita cakapkan jadi pada prinsipnya dalam kekuatan ini pengurus pada konteks ini kita mengambil prinsip atau filosofi mengambil prinsip jadi pengurus kita mengambil prinsip pacu dago jadi pengurus kita itu anak pacu ya pengurus kita anak pacu jadi warga yang tidak pengurus bukan berarti warga ku tidak mempotensi tidak berjuang bersama kau tidak doang karena aku dan lupakan lagi jadi sebagai warga paksin maju sama-sama aku mencoba 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 jadi aku harapkan kami bagi warga ya semoga apa yang kita sampaikan lagi menjadi pemimpin semangat bagi warga dan kita motivasi kembali menggerakkan pengurus sehingga bisa berjalan optimal ini harapan kami dengan warga kita di kota bulan nah kamu mungkin kita akan mau bersedia jadi ketua kita akan mau bersedia ketua kalau tidak akan ada kemampaan kejumahnya ketua kalau tidak ada kemampaan tapi kalau bagaimana kamu minta warga satu harus sama-sama mari bersama Allah mari bersama Allah jangan tunggu jadi warga mari bersama-sama orang-orang baik untuk kami mengurus untuk kami sampaikan setelah setelah berbicara tidak ada yang berbicara mungkin dapat dikerang semoga nanti realisasi untuk kegiatan sosial masyarakat kita berbicara warga kuansi dan meminta warga kuansi untuk berbicara dan kita berbicara tak berapa lama lagi kemampaan kemampaan dan semoga nanti bisa menjadi motivasi warga mari sama-sama menguatkan warga-warga yang untuk terdata jadi mari ucapkan selamat kita hapus hapus semangat baru apa ini yang nanti jadi itu kan ya semoga itu terbicara realisasi namun ya Bapak Ibu kami dari luar pemurus termasuk juga kita mengurus kata-kata merekutasi kini se-Indonesia untuk mengurahkan saya dengan Kakanda Mustani Sudikakasi Jakarta Darukitabek jadi kami sampaikan setelah lagi kami telah mengurahkan sehingga berbicara dengan beberapa musinti dan itu untuk kepentingan orang saya jadi kami punya konsep jadi kami memperkankan prakasai koordinasi ikatan keluarga keluarga di sini se-Inggresia jadi kita selalu berhubungan membuat kesimpulan artinya kita menguruskan sebuah lembaga kooperasi lembaga kooperasi sana yang kami maunya semua para kawan yang melakukan di KKR masuk di dalam pesan jadi yang melakukan di KKR masuk dalam pesan jadi kami melakukan sesili-sila jadi wapati kami melakukan pembangunan operasi bersama dengan yang dilakukan Bapak Masahid di Dabat KKR dan kita itu melakukan sesili-sila jadi kami sesili-sila jadi semua kami dengan aku tawa korepi uang pangkalan kalau korepi juta aku tidak kisah waktu pembangga kompensional yang bisa menghidratkan sampai apa itu mungkin karena pesan aku dulu pernah di finansi akhirnya dengan pembangga pembedaya nah jadi kami sampaikan Pak Mustari itu telah memberikan sumbangan untuk operasi kita jadi satu kultus beliau empat kultus disubsidi bagi yang tidak mampu tadi kita sampaikan komisi masyarakat kita 15% yang cuma 30% menengah dan 55% itu termasuk yang dibawah nah inilah akhirnya kita sesuai disilah bagi yang mampu silahkan nah Pak Mustari kita sudah terima padukan yaitu empat kartu yang empat nanti akan disini siapa kita sampaikan kemudian juga saya sendiri ini itu juga mengambil empat kartu nah Pak Isabel ini kemarin kita bicara juga empat kartu Pak Isabel ini yang punya kuantan jaya seperti orang paling lalang atau masyarakat disini dan kita sampaikan juga program kita di depan untuk Bapak Ibu ketahui kita InsyaAllah tahun 2018 sudah punya rumah bodang jadi kenyata rumah bodang bawah abu disual nah itu salah satunya adalah bidang dari Bapak Haji Sambal Dib awah hanya mengganti dibu buntah sebagainya bangunannya jadi kalau duit kan antara bangunan bu sampai ini kan itu ini memperatif ya memperatif mengetahui kalau duol tapi lebih itulah penasihat kita bagaimana motivasi kita untuk besar lo jangan lo caro lain semoga di depan lo pepati bisa mengembangkan menjadi rumah adat rumah bodas risiko jadi kalau lo atau kampung atau berkah lain yang terlantar bisa menyebabkan rumah bodas Allah jadi insyaallah itu terwujud ke parbati dan ini kami berharap partisipasi semua pihak untuk mendukung tentang Allah dan saya rumah bodas Allah dan itu kita sekali gari waktu sekali gari waktu parbati sampai saya enak ya pak nah kemudian Pak Haji Amran juga tadi jembang untuk sedita 4 kartu 1 3 CCD untuk wakil yang 40 kemudian Pak Azhar Ardis juga kemudian Pak Edison sebagai menahan kita nah kemudian Pak Edison juga 4 kartu 3 lagi CCD dan kami berharap karena kami itu kemudian pemberitahkan konten-konten sendiri kiranya apa yang kita canakan untuk masyarakat kita disini semoga terrealisasi apa yang kita canakan ini semoga terrealisasi dan pemahaman budaya dinam saya tidak mau mengurus kita ini bisnis percayaan jadi bagaimana kita bersambung urus itu meningkatkan kembali percayaan yang mungkin salah mempunyai budak di sotok hari itu memohon meminta mari bersama Allah mungkin itu perbakti yang kami sampaikan lebih banyak yang semoga nanti diskusi-diskusi kita selanjutnya akan bisa bekerjasama dengan baik untuk bersama itu kan demikian yang kami sampaikan wassalamualaikum 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 terima 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 kasih telah menonton!